Hai guys, ayo kita lihat situasi jembatan Sasak atau jembatan kayu yang ada di desa Nawang Sari kecamatan Weleria. Sebelumnya jembatan ini adalah jembatan alternatif yang digunakan warga yang dari sumber Agung, Tejo Rejo, Ringin Arum Dot dan sekitarnya yang mau ke Weleri. Dan berhubung jembatan utama Weleri Gemu sedang dibungkar pasca perbaikan. Kini jembatan Sasak atau jembatan kayu ini dijadikan jembatan darurat yang dari arah Weleri ke Gemu juga sebaliknya. Tapi jembatan ini hanya bisa dilewati khusus sepeda motor roda 2 dan roda 3 saja. Ini saya dari arah Weleri mau ke arah Gemu harus mengantri dulu gantian untuk melewati jembatan Sasak karena tidak bisa untuk dilewati bersamaan dari yang arah berlawanan. Beginilah kondisinya penyeberangan jembatan Sasak di waktu sore ini. Ini belum seberapa ramainya para penyeberang dibanding kondisi pada waktu pagi hari sekitar pukul 7. Kendaraan berlalu lalang berjubelan dari arah Gemu mau ke Weleri dan juga sebaliknya dari yang mau berangkat ke sekolah, bekerja, maupun, ke pasar untuk mau menyeberangi jembatan Sasak ini. Di samping sebelah kiri ini adalah rel kereta api jalur ganda. Jadi setiap kali ada kereta yang sedang lewat dan palang pintu kereta apinya sedang ditutup. Sepeda motor yang menyeberang dari arah Weleri ke Gemu macet sepanjang jalan penyeberangan begitu juga yang berlawanan dari arah Gemu karena sama-sama sementara tidak bisa berjalan. Nah dot ini pengguna jalan yang menyeberangi jembatan Sasak dari arah berlawanan belum juga selesai disetop untuk bergantian menyeberang masih saja mengalir bak air hujan yang mengalir di waktu musim penghujan. Kini saatnya giliran kita untuk menyeberangi jembatan Sasak. Kita harus pelan-pelan dan berjalan satu-satu untuk melewati jembatan Sasak yang akan kita lewati ini. Karena ukurannya yang sempit juga banyak petugas yang berjaga dan mengatur bergantiannya penyeberang yang akan melewati jembatan Sasak supaya lancar dan bisa terkendali. Terlihat petugas di samping kanan maupun kiri yang mengatur bergantiannya penyeberang jembatan Sasak yang berdiri di pintu masuk jembatan. Dan beginilah kondisi jembatan yang terbuat dari rangka besi dan didasari kayu yang ditata berbaris sepanjang jembatan. Pernah juga sebelumnya jembatan Sasak ini hanyut diterjang luapan air sungai yang sangat deras ketika musim penghujan dan sudah beberapa kali dilakukan perbaikan. Di depan kita sudah terlihat penyeberang yang sudah mengantri lagi setelah bergantian untuk menyeberang jembatan. Kalau dari arah Weleri setelah melewati jembatan Sasak kalau belok ke kanan tujuan ke Sumber Agung, Bumiayu, Manggung Sari, Ringin Arum dan sekitarnya. Untuk belok ke kiri kita akan ke arah Gemu, Pegandon dan sekitarnya dan kita akan melewati perlintasan kereta api jalur ganda lalu terus saja berjalan sesampainya lagi sampai pertigaan. Dan di persis pertigaan itu yang ke arah kanan kita ke arah Gemu dan yang ke kiri ke arah jembatan utama Weleri Gemu yang pasca perbaikan ini. Kita mencoba belok ke kiri untuk melihat situasi terkini jembatan utama Weleri Gemu pasca perbaikan. Beginilah kondisi jembatan utama Weleri Gemu pasca perbaikan, masih nampak terlihat sisa puing-puing jembatan yang dirobohkan dan baru hanya nampak pondasi jembatan di sebelah kanan dan kirinya saja. Terima kasih telah menyaksikan video dari kami jangan lupa like, komen, share dan subscribe supaya kami lebih semangat mengupdate video-video baru untuk kalian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!